Intro Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para pengundi surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah generasi baik, generasi pospe Jika kita mendengar tentang petunjuk, hidayah al-huda Kita diingatkan di dalam ayat Al-Quran Dimana disitu dinyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan dimana diturunkan yang namanya Al-Quran Sebagai apa? Huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia Nah, karenanya kalau seseorang mengucapkan, saya belum mendapatkan hidayah Itu tidak tepat, karena hidayah al-huda sudah diturunkan oleh Allah Itu dalam bentuk Al-Quran Dan dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW Nah, karenanya kalau kita lihat Jangan kita melihat bahwa kehidupan ini kita berpikir bisa menghadapi tanpa petunjuk Apalagi kehidupan Kehidupan ini kita tidak tahu Walaukualam bisawab, besok akan terjadi apa? Pekan depan akan terjadi seperti apa? Bulan depan, tahun depan, bahkan setelah kehidupan ini Kita tidak mengetahui apa-apa Kecuali apa? Kecuali yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran Nur Karim Karenanya apa? Kalau kita ingin selamat, kita harus ada yang namanya petunjuk Petunjuk apa itu? Itulah Al-Quran Nur Karim InsyaAllah Generasi baik, generasi pospay Mari kita membaca Al-Quran agar supaya kita selalu mendapatkan hidayah dalam kehidupan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!